Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat, khususnya di momen Idul Fitri. Kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Jombor bersama perbankan meluncurkan program Serambi atau Sumarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri di salah satu pusat perbelanjaan di Jombor Sabtu pagi. Launching program Serambi tersebut langsung disuruh masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan baru. Dihadiri dan dilaunching oleh Wakil Bupati Kabupaten Jombor, Bank Indonesia Bersama Perbankan Kabupaten Jombor meluncurkan program Serambi yang nantinya akan disebar di sejumlah titik di Kabupaten Jombor. Program ini akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan. Program ini memfokuskan pada layanan penukaran uang pecahan kecil dan uang baru untuk masyarakat menjelang Idul Fitri. Dibukanya layanan ini langsung menarik antusiasma dari masyarakat Jombor. Tampak sejak pagi ratusan orang sudah mengantri di lokasi penukaran uang. Seperti kita ketahui bersama, tradisi memberi uang kepada sanak saudara pada saat Hari Raya Idul Fitri dengan pecahan uang baru menjadi agenda yang tak boleh dilewatkan sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan bersama sanak saudara. Untuk teknisnya, masyarakat yang akan menukar uang bisa datang langsung ke titik layanan khas keliling melalui aplikasi Pintar atau datang langsung di seluruh bank di wilayah KPWBI. Pemerintah Kabupaten Jombor berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen ini untuk mengatasi kebutuhan rupiah dan terhindar dari riba. Terima kasih yang pertama saya mewakili secara pribadi maupun mewakili pemerintah di arah Kota Jombor. Mengucapkan terima kasih kepada peraturan Bank Indonesia Kota Jombor yang telah memberikan layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat. Ini sangat membantu kepada masyarakat yang memiliki budaya dan kebiasaan menjelang hari lebaran. Ini kemudian memberikan sodakohnya kepada sanak keluarga, kepada famili tetangga dan sebagainya dengan bentuk uang baru. Walaupun nilainya sama, tapi kalau uangnya baru ini kan ada kesenangan tersendiri. Ini identik dengan mereka yang melalui bulan puasa ini telah membersihkan diri. Ini juga akan menjadi baru, jiwa yang baru. Simbol ini yang mungkin akan diharapkan dengan pemberian uang baru ini. Dan ini sangat membantu kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat lebih bisa menemukan rasa cinta kepada rupiah, kemudian memahami dan mengerti terhadap riba bahwa rupiah adalah simbol negara. Tak hanya di Kabupaten Jombor, layanan kas keliling selama bulan Ramadan dan terdapat di 71 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombor, Bondowoso, Situ Bondo, Banyuwangi, dan Lumaca. 71 di Jember. Itu di wilayah di Sekargijang. Tapi kan plus bank, berarti semua kantor bank. Sebenarnya begitu. Kalau di Jember sendiri? Di Jember sendiri sesuai dengan jumlah kantor bank yang ada. Plus di titik ramaian, hari ini kita di Roksi, besok di Alun-Alun, dan di Jenggawah. Di Dira. Tapi kami bisa menambahnya. Ditambah sebenarnya ada satu lagi contoh ya. Ada di Negus, di Penyeberangan. Baik di Ketapang atau di Gilimanuk. Nah itu kayaknya berang, itu ada juga penukaran di sana dibuat. Jumlah kebutuhan uang menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023 di wilayah kerja kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Jember sebesar Rp1.182.041.000.000. Sementara itu KPWB Jember menyiapkan Rp1.640.000.000. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jember, Yudisa di Jember.